Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hari ini aku akan buat camilan enak. Disini aku siapkan 150 gram gula merah, ini bisa menggunakan gula aren, kemudian 1 gram vanili atau kurang lebih setengah sendok teh, disini juga aku sediakan 125 gram tepung tapioca, 125 gram tepung beras, atau kurang lebih 7 sendok makan ya, dengan takaran sendok makan saya seperti ini. Kalau misalkan ditakar menggunakan sendok, tapi lebih tepatnya itu ditimbang 125 gram. Kemudian aku gunakan santan 600 ml, atau kurang lebih 3 gelas. Kemudian aku gunakan pandan yang sudah aku cuci bersih, karena di luar hujan jadi ada suara agak berisik. Ini kita sisir dulu gula merahnya, atau kita ketok-ketok seperti ini ya, supaya lebih cepat, lebih cepat larut nanti, bikin seharus mungkin. Setelah selesai, ini kita sisihkan dahulu. Kemudian dalam rada bersih, ini kita masukkan 125 gram tepung beras, 125 gram tepung tapioca, di luar bukan beres banget ya. Ini kita aduk dulu sebentar, kemudian disini kita akan tambahkan 1 gram vanili atau setengah sendok teh. Ini kita campurkan dulu, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, supaya rasanya lebih enak ya. Kita aduk lagi sampai rata, sampai semuanya benar-benar tercampur. Kemudian ini kita sisihkan dahulu. Dalam panci bersih, kita masukkan disini santan 600 ml atau 3 gelas. Kemudian tambahkan gula merah yang sudah disisir tadi. Tambahkan 1 lembar daun pandan, supaya aromanya itu lebih enak. Ini kita aduk dulu ya, supaya gula merahnya agak larut. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir, untuk penyimbang rasa. Kalau misalkan suka lebih manis, bisa ditambah. Aduk rasa sampai rata semuanya. Kemudian kita rebus, gunakan api sedang saja, sampai gula merahnya meleleh atau larut. Sambil terus diaduk ya. Ini sudah agak mendidih. Setelah mendidih seperti ini, gulanya juga sudah larut. Kemudian ini kita bisa matikan apinya. Kemudian kita saring ya, untuk menghilangkan kotoran dalam gula. Setelah kita saring, kita sisikan dahulu sebentar. Kemudian kita campurkan ke dalam tepung ini, larutan gula merahnya, secara bertahap. Sambil terus diaduk, supaya tidak ada yang mengerindil. Kita masukkan secara perlahan. Ini sambil terus kita aduk, supaya tidak ada yang mengerindil. Dan bisa tercampur dengan rata. Masukkan secara bertahap dan perlahan. Ini bikinnya seguh wampang banget, dan bisa dicobain di rumah. Rasanya itu kenyal-kenyal manis. Bisa buat acara keluarga, atau untuk camilan di rumah ya. Kita aduk terus. Pastikan semuanya tercampur dengan baik. Dan tidak ada yang berbutir atau bergerindil. Setelah tercampur rata dan lembut seperti ini. Ini aku masukkan semuanya. Kemudian kita aduk lagi. Pokoknya pastikan adonan dan airnya ini ngepas ya. Karena kelembapan setiap tepung itu berbeda. Kalau misalkan terlalu lembek, bisa ditambahkan lagi sekitar 1 sendok makan tepung beras dan 1 sendok makan tepung tapioca. Kemudian ini kita saring lagi untuk memastikan tidak ada yang mengerindil. Di sini aku siapkan loyang atau cetakan. Aku menggunakan cetakan kue apem seperti ini. Kita olesin dengan sedikit minyak sampai rata, sampai di atas-atasnya. Supaya tidak lengket dan mudah waktu melepaskannya. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah selesai, ini kita aduk dulu adonan yang sudah kita buat, supaya tidak ada yang mengendap di bawah. Setelah tidak ada yang mengendap di bawah, kita masukkan ke dalam cetakan sampai penuh. Seperti ini. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Bikinnya mudah banget. Dan rasanya enak. Setelah selesai semuanya, ini kita tambahkan potongan daun pandan di atasnya. Supaya aromanya nanti lebih enak. Ini opsional ya, boleh pakai boleh nggak. Ini untuk aroma aja. Karena tadi sudah ditambahkan vanili, jadi nggak pakai ini pun nggak apa-apa. Setelah kita isi semuanya, ini kemudian kita kukus selama 30-35 menit atau sampai matang. Kita panaskan panci. Pastikan airnya ini cukup untuk mengukus selama 30-35 menit ya. Kita biarkan sampai mendidih dahulu. Dan tutup pancinya ini kita bungkus kain supaya wapnya nggak jatuh. Ini kita gunakan api sedang aja. Biarkan airnya mendidih dahulu. Ini kita masukkan. Kita kukus sampai matang. Kita kutup. Kukus sampai matang. Setelah sekitar 30-35 menit, kita matikan apinya. Kita biarkan sampai dingin, baru dilepas ya. Karena kalau masih panas tuh ngelepasnya nggak kuat tangannya. Agak dingin, ini kita siap sajikan ya. Aku siapkan piring yang aku tatakin dengan daun pisah. Ini kita tekan kanan-kirinya aja. Seperti ini. Gampang banget ngelepasnya kalau udah agak dingin tuh. Walaupun nggak dingin banget. Tapi bisa juga taruh di kulkas. Lalu kita tekan kanan-kiri, kanan-kiri seperti ini. Ini udah lepas seperti ini ya. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Seperti ini hasil akhirnya. Ini udah siap disajikan. Semuanya jadi 14 cetakan. Bikinnya gampang, rasanya enak. Bisa dicobain di rumah. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Ini aku akan cobain makan satu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenyal, enak. Ini bisa dicoylin ke parutan kelapa juga boleh ya. Tuh. Seperti ini. Hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Enak banget. Aku akan habisin makannya. Selamat mencoba. Jangan pake like, subscribe, dan share. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax